Bayi batuk sampai muntah Akira bayinya gumoh atau muntah? Bingung ya? Yuk cari tau bedanya Satu hari satu topik bareng Mam Uung Jadi banyak banget ya yang bingung Bedanya bayi gumoh sama muntah itu apa Nah kita bahas satu-satu ya Kalau gumoh sendiri itu normal dan wajar ya Mam Ini dikarenakan ukuran lambung bayi itu masih kecil Dan katup lambungnya juga belum kuat Jadi susu atau asih yang terlalu banyak Itu bisa menyebabkan bayi menjadi gumoh Dan yang dikeluarkan saat gumoh itu tidak melulu sedikit Kayak begini nih Tapi bisa juga keluar dalam jumlah yang banyak Bahkan bisa keluar dari hidung loh Hampir sama kayak muntah Nah terus yang membedakan apa nih? Nah bedanya itu kalau bayi yang habis muntah Pasti bakal lemes dan tidak mau nyusu lagi Bahkan bebenya juga bisa berkurang Karena bayi yang mengalami muntah itu biasanya lagi sakit ya Mam Ada yang salah nih di dalam tubuhnya Dan bayi yang muntah itu terlihat seperti ngedeng gitu Mam Bahkan bisa rewel atau tidak nyaman Sedangkan kalau gumoh susu yang dikeluarkan itu tanpa tenaga Kayak langsung keluar gitu aja Walaupun udah mengeluarkan banyak susu juga Si bayi ini masih mau nyusu lagi dan masih aktif bergerak Bahkan bebenya pun juga masih bertambah Dan gumoh sendiri cuma perlu dibersihkan dengan kain bersih Untuk mencegah iritasi kulit Tidak perlu pengobatan khusus ya Karena gumoh bakal berkurang dan menghilang Di saat ukuran lambung bayi yang sudah besar Dan katup lambungnya lebih kuat sekitar usia 18-24 bulan Tapi jika dirasa bayi Mami mengalami muntah Bisa segera dibawa ke dokter untuk ditanganin secara langsung Semoga bermanfaat Jangan lupa share informasi ini ke Mami lainnya Comment yuk Next kita mau bahas apa lagi ya Sampai jumpa Sampai jumpa